Oke, masih bersama Deidara Manuk Kali ini saya ingin mencoba Memelihara lolohan burung gereja Ini lolohan burger Burung gereja dari pohon Satu sarang isi tiga Dan tak beli yang paling besar Untuk harga lolohan burger disini cukup terjangkau ya Sekitar Rp80.000 Kalau mandiri bisa Rp150.000 Disini setelah sampai di rumah Burung gerejanya belum adaptasi Terpaksa saya jauhkan dulu dan tak cabut makannya Biar nanti cepat adaptasi Pada konten kali ini Saya akan berbagi pengalaman Dalam memelihara burung gereja Terutama membuat bubur lolohan burung gereja Oke, tetap pantangin terus channel Deidara Manuk Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Untuk bahan yang pertama disini Kita sediakan cepuk Ini saya pakai cepuk kenari Cepuk makan, cepuk minum Tak buat sama modelnya Dan disini saya pakai fur leopat kasar Karena adanya furnya pakai fur yang kasar Tapi lebih bagus pakai yang fur halus Karena tanpa kita tekan-tekan sudah membelinyek Disini fur leopat kasar Tak kasih takaran secukupnya Disini cukup kita kasih air secukupnya ya bosku Yang penting jangan terlalu encer Yang penting jangan terlalu encer Jangan terlalu kental Secukupnya saja Karena ini masih anaan Jadi belum bisa mengunyah Makanan yang terlalu padat Ataupun terlalu blenye Disini cukup kita ublek-ublek pakai tangan Setelah dirasa cukup Dari segi teksturnya Langsung saja kita kasihkan ke burung reja Dan ini finish hasilnya Fur leopat kasar Tapi lebih baik pakai yang fur halus Karena lebih cepat encarnya Untuk video lolohannya Akan segera saya upload Dan jangan lupa di subscribe Like dan share ya bosku Semoga burung rejanya juga Cepat besar dan mandiri Terima kasih